Intro Hai, welcome to my class Saya Sitka, saya Grace, saya Emily Selamat datang di Rx Channel Kali ini kami akan membawakan materi anatomi otak Seperti apa sih itu otak? Apa saja bagian-bagian dari otak? Dan bagaimana sih cara kerja dan fungsi dari otak? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya Selamat belajar! Otak merupakan sistem syaraf yang mengendalikan dan mengatur seluruh fungsi tubuh Nah, ada pun bagian-bagian dari otak yaitu Otak Besar, Otak Kecil, Batang Otak, dan Densifalon Otak Besar atau cerebrum berfungsi untuk mengontrol proses intelektual Seperti berpikir, bernalar, dan pemecah masalah Otak Besar juga berfungsi dalam pengendalian sensasi melalui sentuhan dan tekanan Dan pengendali indera melalui penglihatan dan pendengaran Yang kedua yaitu Otak Kecil atau cerebrum Otak Kecil atau cerebrum berfungsi dalam pengendalian gerakan, menjaga kesimbangan tubuh, mengatur posisi dan koordinasi gerakan, dan mengendalikan gerakan halus saat menulis dan melukis Yang ketiga yaitu Batang Otak atau Breistem Batang Otak atau Breistem terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pons Pons berfungsi untuk menghantarkan informasi sensorik ke otak Yang kedua yaitu Otak Tengah Otak Tengah berfungsi dalam mengatur penggerakan mata melalui proses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak Yang ketiga yaitu Medula Oblongata Medula Oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru Empat, Dien Sivalon Dien Sivalon terletak di bagian tengah otak Dien Sivalon sendiri terbagi menjadi empat yaitu Talamus Talamus berfungsi sebagai pemancar informasi yang datang dari sistem syaraf Yang kedua yaitu Hipotalamus Hipotalamus berfungsi mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, dan produksi hormon Yang ketiga yaitu Kelenjar Pituitary Kelenjar Pituitary berfungsi dalam merangsang dan mengatur kelenjar dalam tubuh Yang keempat yaitu Kelenjar Pituitary Kelenjar Pituitary berfungsi untuk menghasilkan hormon Untuk menjalurkan irama tidur Apa saja sih penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi otak Ada pun beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi otak Yaitu cedera otak, tumor otak, hidrosefalus, dan struk Nah itulah tadi perjelasan mengenai anatomi otak Saksikan konten edukasi lainnya di TikTok, Instagram Jangan lupa follow ya Hanya di Rx Channel Salam